Musim ini, Mark Marquez sudah meraih 3 kemenangan. Pebalap Repsol Honda tim ini semakin percaya diri menghadapi musim depan. Marquez tak bisa berbuat banyak di musim 2021 ini. Sejak awal musim hingga pertengahan, dia cukup kesulitan beradaptasi dengan RC213V. Selain karena motornya yang musim ini bermasalah, kondisi fisik Marquez juga belum prima sepenuhnya. Sehingga dia belum bisa mengendarai motornya seperti biasanya. Di paruh kedua musim ini, Marquez sudah semakin kompetitif. Dia mulai sesumbar bakal tampil jauh lebih kompetitif dan bisa bersaing ketat dengan juara dunia MotoGP 2021, Fabio Puartararo. Dikutip dari speedweek.com, Sabtu 30 Oktober 2021, Marquez mengatakan Fabio dan Peco atau Batneia ada di level yang berbeda tahun ini. Dari segi kecepatan, Peco sangat kencang, tapi Fabio paling konsisten. Marquez menambahkan, Puartararo tak hanya konsisten, tapi juga kencang. Selain itu, Puartararo juga tetap pampu finish di lima besar atau bahkan naik kodium sekalipun mengalami masalah. Marquez mengatakan saat ini adalah waktunya untuk belajar dari apa yang sudah dia lakukan, dan untuk bekerja agar kami bisa bersaing dengannya tahun depan. Marquez mengatakan tahun depan akan sulit, tapi tujuan utamanya adalah merebut kembali gelar juara dunia MotoGP. Pebalap yang menjadi incaran utama tentunya adalah Puartararo. Maka itu, Honda dan seluruh pasukannya lebih fokus untuk mengembangkan RC213V untuk musim depan. Musim ini masih tersisa dua seri, yakni MotoGP Algarve di sirkuit Portugal, dan MotoGP Valencia di sirkuit Riccardo Tormo. Kemungkinan Marquez untuk meraih kemenangan juga cukup besar di kedua sirkuit tersebut, sebagai modal berharga untuk memulai musim depan.